Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sandi Arki Rawan, NPM 1914151040 Dari Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung Saya disini akan mempresentasikan Tentang perilaku satwal liar pada kelas reptilia Di PPT ini terdapat 4 pokok pembahasan Yang pertama yaitu pengertian Yang kedua tentang deskripsi reptil Yang ketiga perilaku harian reptil Dan yang keempat kesimpulan Yang pertama pengertian Perilaku merupakan kebiasaan-kebiasaan satwal liar Dalam aktivitas hariannya Seperti sifat kelompok, waktu aktif, wilayah pergerakan, cara mencari makan, serta membuat sarang Hubungan sosial, tingkah laku bersuara, interaksi dengan spesies lainnya, dan cara kawin Serta melahirkan anak Perilaku sosial Apa itu perilaku sosial? Perilaku sosial merupakan perilaku yang dilakukan oleh satu individu atau lebih Yang menyebabkan terjadinya interaksi antar individu maupun antar kelompok Perilaku sosial itu sendiri bisa dibagi menjadi empat Yang pertama ada afiliatif Perilaku afiliatif adalah perilaku yang dilakukan bertujuan untuk mempererat ikatan sosial Lalu perilaku agonistik Itu pun dibagi menjadi dua Yaitu perilaku agresif dan perilaku submissive Perilaku agresif yaitu perilaku yang bersifat mengancam atau menyerang Baik itu sesama jenis reptil ataupun berbeda jenis Lalu yang kedua perilaku submissive Yaitu perilaku yang menunjukkan ketakutan atau kalah Seperti takut kepada hewan yang ukurannya lebih besar Yang ketiga Fokalisasi Fokalisasi adalah suara yang dikeluarkan oleh satu atau lebih individu untuk saling berkomunikasi Dan yang terakhir ada motering Perilaku maternal atau motering itu adalah perilaku induk yang bertujuan melindungi dan memelihara anaknya Selanjutnya ada deskripsi reptil Reptil tidak memiliki telinga eksternal dan rambut maupun bulu Sistem reproduksi reptil juga itu ada yang ovipar dan sebagian ovovivipar Reptil merupakan hewan vertebrata berdarah dingin Poikilotemic Yang dapat menyelesaikan suhu tubuh dengan lingkungan sekitarnya Tubuh reptil tersusun dari sisik Yang kerantik dan berbentuk kerata maupun berduri Reptil tidak dapat mengatur suhu internal layaknya hewan mamalia yang berdarah panas Selanjutnya manfaat reptil Yang pertama Sebagai binatang peliharaan Yang kedua Untuk dikonsumsi Dan yang ketiga Untuk obat-obatan Maka dari itu Harga reptil Semakin meningkat Perilaku harian reptil Reptil yang akan diamati perilakunya Itu ada lima Yang pertama Biawak air Varanus salvator Yang ketiga Turpeper Atau kurakura batok Koura amboinensis Yang ketiga Buaya muara Krokodilas porosus Yang keempat Ular kobra Opiopagus hanah Dan yang terakhir Biawak komodo Varanus komodoensis Perilaku harian para reptil ini juga Meliputi perilaku pergerakan Perilaku makan Perilaku sosial Perilaku khas Dan perilaku seksual Yang pertama Ada biawak air Salah satu penyebaran biawak air Itu ada di pulau Jawa Tepatnya di pulau Biawak Perilaku bergerak Dari biawak air Itu sendiri Untuk kelas umur anak Dia akan menjelajah Dan mencari Hal-hal baru Untuk kelas umur muda Mencari sumber pakan Dan untuk biawak dewasa jantan Dia akan menjaga Daerah teritorinya Sedangkan biawak betina Dia akan mencari Persarangan Untuk bertelur Perilaku makan Dari biawak air Biawak dewasa Biasanya Lebih banyak Memangsa tikus Dan sesekali Memangsa ikan Di pantai Perilaku yang ditunjukkan Adalah berkelahi Untuk memperebutkan Makanannya Aktivitas biawak air Itu sendiri Dari tiap umur Cenderung sama Di pagi Dan sore hari Perilaku sosial Dari biawak air Ada proses kawin Lalu perebutan makanan Dan perebutan wilayah Teritorial Perilaku khasnya Saat hujan deras Biasanya biawak air Akan bersistirahat Di tempat yang teduh Sedangkan saat cuaca mendung Atau grimis Biawak air Akan melakukan Aktivitasnya Seperti biasa Perilaku sosial Biawak air Bertelur Telur biawak Disimpan di pasir Atau dilumpur Di tepi sungai Yang bercampur Dengan dedaunan Busuk Dan ranting Yang kedua Ada turpeper Atau kura-kura batok Kura-kura batok Ini tergolong Suku Geo-Omi-Didea Menyebar luas Dari India Di sebelah barat Hingga Maluku Di bagian timur Dan habitatnya itu Semi-akuatik Perilaku makan Kura-kura batok Waktu makannya Pukul 7 pagi Atau setengah 8 Waktu Indonesia Timur Kura-kura batok Kura-kura batok Adalah hewan Omnivora Dan dia pun Mendapat sumber makanan Di wilayah Teritorinya sendiri Perilaku pergerakan Saat siang hari Beristirahat Di bawah Daunan pohon Yang jatuh Atau di sekitar Tanaman semak Dan belukar Dan menandai Daerah Atau wilayah Teritorinya Dengan urinnya Perilaku seksual Dari kura-kura batok Ketika musim kawin tiba Sang jantan Akan lebih banyak Melakukan gerak-gerik Agar sang betina Tertarik Turpepel jantan Menjadi lebih agresif Dari biasanya Perilaku khas Ekor turpepel jantan Bergerak-gerak Agar turpepel betina Mengikutinya Badan bagian belakang Turpepel juga Akan terangkat Dan yang selanjutnya Adalah Buaya muara Tersebar di seluruh Perairan Indonesia Buaya muara Dewasa Biasanya Lebih gelap Warna kulitnya Dan bagian Ventral tubuhnya Berwarna kuning Gading Kecuali Di bagian ekor Yaitu Abu-abu Perilaku bergerak Dari buaya muara Ini Bersifat Semi Akuatik Perilaku di perairan Lebih penting Karena berbagai macam Kebiasaannya Dilakukan di perairan Perilaku makan Buaya betina Menerka Tiba-tiba Mangsanya Di perairan Sedangkan Buaya jantan Menyelam Dan menerekam Tiba-tiba Lalu Mangsa dilempar Ke udara Dengan bantuan gravitasi Dan perlahan Mangsa pun ditelan Perilaku sosial Buaya muara Buaya yang memiliki Ukuran yang paling besar Merupakan individu Buaya yang paling Dominan Di kelompoknya Perilaku sosial Musim kawin Dan bertelur Buaya dapat menjadi Sangat agresif Induk buaya betina Menyimpan telur-telurnya Di bawah gundukan Tanah atau pasir Bercampur dengan Serasa daun Perilaku khas Dari buaya muara Buaya betina Akan menerekam Mangsanya tiba-tiba Sedangkan buaya jantan Menyelam Dan menerekam Mangsanya tiba-tiba Selanjutnya Adalah Ular kobra Ular kobra Opiopagus hanah Adalah ular Berbisa terpanjang Di dunia Perilaku makannya Mangsa utamanya Adalah sanca Yaitu piton Dan ular tikus Yaitu pitas Kobra biasa Memangsa Hewan Yang ukurannya Lebih besar Ular kobra Perilaku khas Adalah Membaui udara Dengan menggunakan Lidahnya yang bercabang Untuk mengetahui Dimana posisi Mangsanya Perilaku sosial Dia takut terhadap manusia Dan tetap berusaha Untuk menghindari manusia Tidak menyerang manusia Kecuali adanya provokasi Dari manusia itu sendiri Perilaku pergerakan Apabila merasa terancam Ular kobra Akan menegakkan lehernya Serta Mengembangkan tulang rusuknya Sehingga tubuhnya Berdiri tegak Dan memipih Seperti spatula Perilaku seksual Ular kobra Bertelur Sekitar 20-50 telur Diletakkan Di dalam sebuah sarang Penetasan Terbuat dari Timbunan Serasa dedaunan Dan yang selanjutnya Adalah Biawak Komodo Biawak Komodo Faranus Komodoensis Owens Merupakan Satwa edemik Pulau Komodo Pulau Rincah Pulau Padar Pulau Gilimotang Dan Cagar Alam Wewul Yaitu di Pulau Flores Bagian Barat Perilaku pergerakan Dari Biawak Komodo Dewasa Tidur dari Pukul 6 sore Sampai 8 pagi 60% Tekor Panjang Kuda Dan Kerbau Biawak Komodo Biawak Komodo Mencari Mangsa Setiap hari Rata-rata Sebanyak 30,6% Perilaku Kas Komodo Saat mencari Mangsa Lidah Komodo Dewasa Selalu dijulurkan Keluar masuk Untuk mengumpulkan Partikel Bau Mangsanya Perilaku Sosial Yaitu Agonistik Agresif Dan Agonistik Submisif Agonistik Agresif Yaitu Mengancam Atau Menyerang Mangsanya Ataupun Komodo lain Seperti pada Gambar Di samping Dan Agonistik Submisif Adalah Menunjukkan Ketakutan Saat berjumpa Dengan Biawak Komodo Yang ukurannya Lebih besar Perilaku Seksual Dari Komodo Biawak Komodo Dewasa Menggali Lubang Di tanah Untuk Meletakkan Telurnya Atau Bahkan Untuk Mencuri Telur Biawak Komodo Lainnya Kesimpulan Aktifitas Harian Merupakan Periode Aktif Atau Bangun Antara Satu Tempat Bermalam Sampai Masuk Ketempat Bermalam Berikutnya Dari Setiap Reptilia Di Atas Terima Kasih Sekian Penjelasan Ataupun Presentasi Dari Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rimbawan Altyazı Terima kasih.